pencipta kesengsaraan kedua energi macam apa itu semua pembudidaya di kota leluhur keluarga uang memandang pusaran di langit karena mereka merasakan energi yang menakutkan darinya kesengsaraan petir orang tua abadi yang abadi itu ternganga melihat ningki kesengsaraan petir dia akan menerobos dia membunuh selusin pencipta kesengsaraan pertama dan mulai menerobos apakah ini suatu kebetulan atau semakin dia memikirkannya semakin ketakutan orang tua abadi yang abadi itu metode budidayanya sudah sangat misterius itu bisa menekan budidayanya dan menipu dausurgawi untuk menghindari rasa sakit dari kesengsaraan petir jika dia benar maka metode kultifasi ningki bahkan lebih mengerikan para ahli penciptaan di pilar membuka mata mereka satu persatu dan memandang ke langit dengan ngeri mereka paling akrab dengan aura kesengsaraan petir dan itu juga merupakan keberadaan paling menakutkan dalam hidup mereka setiap kali mereka menerobos dan menghadapi kesengsaraan petir mereka tidak akan bisa benar-benar mengendalikan hidup mereka sendiri itu sangat dekat dengan kita apakah kita akan terpengaruh oleh kesengsaraan petir lebih baik kita mati kita tidak ingin dipermalukan oleh Ning Baixuan us apapun para penggarap keluarga Wang bergegas mendekat leluhur Patriarch Baixuan Wang Zhong memandang Ningki dengan kaget Ningki melihat pusaran di langit dan mencibir kemudian dia berteriak pada Wang Zhong dan yang lainnya jangan mendekat kemudian Ningki duduk bersilah tanpa niat untuk melawan kesengsaraan petir orangtua abadi yang abadi dan yang lainnya tercengang lagi apa apa maksudnya mengapa dia tidak menghentikan kesengsaraan petir hahaha dia tahu dia tidak bisa menghentikan kesengsaraan petir dan pasti akan mati dia menyerah kita selamat seseorang tertawa bahagia gemuruh gemuruh itu membuat bumi bergetar saat pusaran di langit semakin dalam dan besar sambaran petir emas menyambar ke arah Ningki ledakan petir memasuki tubuhnya dan sebagian besar energinya dengan cepat dicerna oleh seni naga gajah penjara Ningki hanya sebagian kecil yang menyebabkan beberapa luka pada Ningki luka-luka ini seperti kulit hangus sel-sel mati dan meridian rusak namun bagi Ningki itu bukanlah cedera serius dia bisa pulih dalam satu atau dua hari berbeda dari terobosan alam besar kali ini hanya ada satu kesengsaraan petir setelah menyerang Ningki pusaran di langit berangsur-angsur menghilang dan langit menjadi cerah kembali dia telah mengatasi kesengsaraan petir sekelompok orang yang menantikan kematian Ningki di bawah kesengsaraan guntur melihat pemandangan ini dengan tidak percaya kulit Ningki memang hangus hitam seperti arang sudah pasti semua selnya mati tapi dadanya naik turun dengan sangat pelan yang berarti dia masih hidup ketika anggota klan Wang melihat ini mereka merasa itu sangat normal saat ini di dalam hati mereka Ningki telah menjadi eksistensi yang tak terkalahkan namun orang tua abadi yang abadi dan yang lainnya adalah pencipta yang telah dibaptis melalui kesengsaraan petir mereka tahu betul betapa mengerikannya kekuatan kesengsaraan petir setiap kali mereka mengalami kesengsaraan petir mereka harus menggunakan segala macam harta karun dan mengumpulkan artefak gelap dari seluruh dunia dalam upaya untuk melemahkan kekuatan kesengsaraan petir keajaiban yang tak terhitung jumlahnya telah mati karena kesengsaraan petir setiap kali mereka mengalami kesengsaraan petir mereka harus menghabiskan setidaknya 100 tahun untuk memulihkan diri dan kekayaan mereka akan sangat berkurang ini adalah cara nyata untuk mengatasi kesengsaraan petir tapi Ningki hanya duduk di sana dan mengatasi kesengsaraan petir mereka benar-benar tidak dapat memahaminya pada hari kedua luka Ningki sedikit banyak sudah pulih namun dia masih memiliki banyak energi dari kesengsaraan petir yang belum dia serap karena itu dia menukar tempat pelatihan kelas atas selama beberapa hari setelah menyerap semua energinya seni pengurungan naga gajah miliknya telah didorong ke puncak tingkat ketujuh mungkin dalam kesengsaraan petir berikutnya atau paling banyak dua dia bisa menggunakan energi ini untuk menerobos ke tingkat kedelapan dari seni pengurungan naga gajah pada saat itu keseluruhan kekuatan tempurnya akan berlipat ganda pembawa acara Ningki level pencipta kesengsaraan kedua poin penciptaan nol perseribu teknik budidaya seni naga gajah tingkat ketujuh poin kesehatan satu yuan kristal pembunuh naga 83.347 hanya seribu poin penciptaan dan aku bisa menerobos ke pencipta kesengsaraan ketiga sedikit kegembiraan muncul di mata Ningki sekarang dia telah mencapai alam penciptaan sebenarnya lebih mudah untuk naik level daripada ketika dia berada di alam Transcendensi dia telah memikirkan hal ini sebelumnya dan ada penjelasan yang mendekati jawabannya yaitu fondasi yang dia bangun ketika dia berada di alam Transcendensi memungkinkan sistem mengevaluasi kembali kekuatannya dan menghitung metode kenaikan level ini memikirkan hal ini pandangan Ningki tertuju pada kelompok ikan asin di antara mereka masih ada puluhan ahli penciptaan kesengsaraan pertama dan ahli penciptaan kesengsaraan kedua sebelum mereka bisa memohon belas kasihan Ningki melambaikan tangannya dan pedang roh kekosongan abadi muncul kepala dari ilusinan master penciptaan langsung jatuh ke tanah adegan ini mengejutkan orang tua dewa abadi dan yang lainnya namun hal ini membuat para penggarap keluarga Wang bersemangat terutama Wang Yi dan keajaiban keluarga Wang yang telah diajar oleh Ningki mereka melihat pemandangan ini dengan mata berapi api menantikan hari ketika mereka juga bisa mencapai level patriark leluhur mistik utara dan membunuh pencipta seperti dewa dengan lambayan tangan ding selamat tuan rumah karena telah membunuh pencipta kesengsaraan pertama Anda telah diberi hadiah lima poin penciptaan ding selamat tuan rumah karena telah membunuh pencipta kesengsaraan kedua Anda telah diberi hadiah 10 poin penciptaan ding selamat tuan rumah total 180 poin penciptaan pandangan Ningki kembali tertuju pada tiga pencipta kesengsaraan tidak komandan patriark leluhur mistik utara tolong selamatkan nyawa kami karena kami juga rekan dari persatuan alkemis tiga pencipta kesengsaraan yang dibawa oleh yang mulia alkimia air hitam memandang Ningki dengan ketakutan kamu adalah rekan alkimia yang mulia air hitam bukan rekanku karena kamu tahu dia menaruh dendam kepadaku kamu masih ingin menindasku kamu sedang mendekati kematian jika kamu tidak menginginkannya aku menginginkannya sudut mulut Ningki sedikit melengkung itu adalah senyuman yang sangat jahat yang membuat tiga pencipta kesengsaraan ketakutan mereka berjuang yang mati-matian berharap keajaiban terjadi pada saat yang sama mereka terus mengutuk Ningki seluruh kota leluhur keluarga Wang dapat mendengarnya di jalan seorang anak bertanya kepada seorang lelaki tua kakek lalu siapa yang mengumpat para penciptalah yang dulunya tinggi dan perkasa mereka akan mati jadi mereka mengutuk kakek apakah sang pencipta sangat kuat mengapa mereka begitu tinggi dan perkasa sangat kuat mereka bisa membunuhmu dan aku dengan satu jari mengapa pencipta yang begitu kuat akan mati karena mereka menyinggung Patriark leluhur mistik utara anak itu mengangguk tidak terlalu mengerti tapi kata-kata Patriark leluhur mistik utara tertanam dalam di hatinya 1592 Ning Beixuan apakah anda benar-benar ingin menjadi begitu kejam klan naga kuningku juga memiliki raja abadi Ning Beixuan leluhurku adalah manajer pasar abadi terbang di kota abadi Alirandao Raja Lembu Jika kamu membunuhku jangan pernah berpikir untuk melarikan diri Patriark leluhur Beixuan ayo buat kesepakatan aku bisa memberitahumu dimana benih pohon ilahi kekosongan ungu berada selama kamu mengampuni hidupku ketika tiga orang yang tersisa melihat Ningki menatap mereka wajah mereka langsung menunjukkan kepanikan mereka awalnya berpikir bahwa hal terburuk yang bisa terjadi pada mereka adalah menjadi anjing tetapi Ningki sebenarnya tidak ingin mereka menjadi anjing apa yang perlu didiskusikan buka matamu lebih lebar di kehidupan selanjutnya Oh aku lupa kamu mungkin tidak memiliki kehidupan selanjutnya Ningki mencibir dan menyerang tiga kali kepala orang tua abadi yang abadi dan dua lainnya meledak seketika jiwa mereka meninggalkan tubuh mereka dan pada saat ini seorang penggarap netherworld muncul ia diam-diam mendekati jiwa-jiwa itu dan senyuman tampak muncul di wajahnya bersamaan dengan itu Ningki menghancurkan ketiga jiwa itu menjadi abu ding selamat menjadi tuan rumah karena telah membunuh pencipta kesengsaraan ke-4 Anda telah menerima 20 poin penciptaan ding selamat menjadi tuan rumah karena telah membunuh pencipta 5 kesengsaraan Anda telah menerima 25 poin penciptaan Ningki melirik atributnya dia memiliki 350 poin penciptaan dia hanya berjarak 650 dari seribu Master penciptaan 4 dan 5 kesengsaraan masing-masing hanya meningkatkan 5 poin penciptaan tetapi poin pengalaman saya meningkat 10 kali lipat dimana saya bisa menemukan begitu banyak Master penciptaan di tahap selanjutnya lupakan saja akan ada jalan ketika mobil sampai di gunung dan perahu akan melintasi jembatan ketika sampai di sana Ningki terkekeh dengan sangat cepat Wang Zong menyuruh orang datang untuk menangani mayat-mayat itu tetapi dia tidak memindahkan pilar-pilar itu tanda pada pilar tersebut cukup untuk membuktikan berapa banyak ahli alam pencipta yang digantung di sana ini adalah rekor pertempuran dan itu adalah wajah keluarga Wang ketika menghadapi musuh mereka di masa depan leluhur Patriark Besuan menurutku tidak ada orang lain yang akan menimbulkan masalah bagi keluarga Wang lagi Wang Zong berdiri di samping Ningki dan berkata sambil tersenyum hormat belum tentu begitu akan selalu ada orang yang buta oleh karena itu klan Wang harus kuat aku tidak bisa tinggal di sini siang dan malam Ningki terkekeh leluhur Patriark Besuan benar Wang Zong mengangguk dengan hormat tetapi pandangannya tertuju pada Wang Yi dan yang lainnya yang sedang berlatih pedang virtual roh langit abadi di kejauhan dengan adanya mereka tidak perlu waktu ratusan atau bahkan ribuan tahun bagi keluarga Wang untuk menjadi lebih kuat dari sebelumnya benar leluhur Wang Lin dan leluhur Fei Yuting pergi ke benua tengah untuk mencari leluhur Suan Sen sudah berapa lama sejak mereka kembali Ningki bertanya kedua leluhur akan kembali setiap satu atau 200 tahun berkat sumber daya budidaya yang mereka bawa kembali dari waktu ke waktu keluarga Wang dapat bertahan sampai Anda muncul Wang Zong berbisik sudah 70 atau 80 tahun sejak terakhir kali-kalian berdua pergi kan kata Ningki Wang Zong menghitung dengan jarinya dan mengangguk 73 tahun ya jejak kekhawatiran melintas di mata Ningki tapi karena mereka berdua akan kembali setiap satu atau 200 tahun sekali mereka mungkin tidak pergi ke kota abadi pengembangan Dao untuk berhadapan langsung dengan Raja Abadi Sungai Abadi sekitar satu bulan lagi telah berlalu Ningki tidak melihat Pil Sein Bi Hai tapi murid Pil Emperor Bodhi datang lebih dulu dia adalah seorang kultifator wanita pencipta enam bencana dan Raja Surgawi Ye Wan Jun diam-diam muncul di samping Ningki tapi dia tidak menyerang sebaliknya dia berkata dengan tenang guru meminta saya untuk mengundang Anda ke Bodhi Pil Fein ya ayo pergi Ningki tersenyum Ye Wan Jun sedikit terkejut dia memandang Ningki dengan rasa ingin tahu sebelum dia pergi dia melirik ke pilar tempat orangtua abadi yang abadi pernah digantung orangtua abadi meninggal di sini Ye Wan Jun berbisik ya dia meninggal di sini Ningki mengangguk dia adalah pencipta lima bencana sebelum dia meninggal Ye Wan Jun bertanya lagi dia tinggal setengah langkah lagi dari hukuman ilahi dan menjadi pencipta enam bencana Ningki tersenyum kamu sangat kuat tidak memalukan jika adik kecil mati di tanganmu Ye Wan Jun memandang Ningki dengan serius apakah kamu tidak ingin membalaskan dendam adik kecilmu Ningki tersenyum para penggarap mati di tangan musuh mereka atau karena pembalasan ilahi Ye Wan Jun berkata tanpa ekspresi kamu cukup berpikiran terbuka namun sebelum pergi ke Bodhi Pil Fein aku harus pergi ke kota Surgawi pengembangan dao terlebih dahulu apakah kamu keberatan Ningki tersenyum kamu akan menemui raja abadi heng hei Ye Wan Jun sedikit terkejut ya Ningki mengangguk dengan tenang tidak keberatan ayo pergi kota Surgawi pengembangan dao raja abadi heng hei pernah berkata bahwa Ningki tidak diizinkan mengambil setengah langkah ke dalam kota namun Ningki telah lama melanggar aturan ini terakhir kali dia masuk dia membunuh laikong kali ini Ningki tidak menyembunyikan identitasnya dan memasuki kota berdampingan dengan Ye Wan Jun secara terbuka Istana Surgawi pengembangan dao mu Lingqing berjalan ke istana dengan tergesa-gesa setelah melakukan beberapa belokan di akhirnya bertemu dengan raja abadi heng hei yang sedang berjalan keluar istana bersama beberapa raja abadi lainnya di pintu masuk Crystal Palace di kejauhan raja abadi puduh sendirian ketika dia melihat mu Lingqing matanya tampak tertuju padanya sejenak Lingqing apa yang membawamu ke sini raja abadi heng hei sedikit mengernyit sedikit keraguan muncul di wajah mu Lingqing pada saat ini raja abadi lainnya tertawa dan berkata apakah ada sesuatu yang tidak dapat kita dengar kalau begitu kita berangkat dulu tunggu apakah ada sesuatu yang tidak bisa kita dengar raja abadi heng hei menghentikan mereka sambil tersenyum kemudian dia melihat ke arah mu Lingqing dan bertanya ada apa mu Lingqing melihat ini dan tahu bahwa dia tidak bisa memberitahu raja abadi heng hei sendirian jadi dia berkata dengan suara rendah seseorang melaporkan bahwa Ning beiksuan telah muncul di kota surgawi pengembangan dao Ning beiksuan ekspresi raja abadi segera berubah menjadi aneh di kejauhan raja abadi pudu juga berhenti dan menoleh ada ekspresi kenangan di wajahnya ribuan tahun yang lalu anak bernama Ning beiksuan itu memberinya banyak kejutan sayangnya dia terlalu banyak pamer dan menyinggung banyak orang dia baru saja datang ke dao development celestial city hahaha bawa aku menemuinya raja abadi heng hei awalnya sedikit terkejut lalu dia tertawa keras ada satu hal lagi mu Lingqing ragu-ragu dan berkata Ning beiksuan datang bersama ye Wanjun kamu Wanjun apa kamu yakin mengapa mereka satu sama lain ekspresi raja abadi heng hei langsung menjadi jelek itu benar sekali itu memang ye Wanjun aku tidak akan salah mu Lingqing berkata dengan suara rendah karena peri Wanjun ada di sini kita harus pergi menemuinya mata raja abadi lainnya sedikit berbinar pada tingkat kultifasi mereka sangat sulit menemukan pendamping dao yang cocok ye Wanjun adalah seorang kultifator wanita yang luar biasa dia adalah salah satu sahabat dao yang ingin dikejar oleh banyak raja abadi di daratan tengah kalau begitu semuanya ikut aku 1593 itu peri Wanjun his aku tidak pernah membayangkan kalau aku benar-benar bisa melihat peri Wanjun dengan mataku sendiri hari ini saya benar-benar tidak datang ke kota abadi daoyan kali ini aku ingin tahu siapa yang cukup beruntung untuk bisa dekat dengannya di masa depan jika aku bisa menjadi mitra dao peri Wanjun aku bersedia memperpendek umurku seratus ribu tahun hehehe peri Wanjun adalah salah satu murid dan di bodi yang paling berharga meskipun kemampuan alkimianya tidak tinggi bakat kultifasinya sangat kuat jika kamu bisa membawanya pulang mahar dan di bodi akan cukup untuk kamu kembangkan selama seumur hidup aku khawatir aku tidak akan memiliki kesempatan seperti itu dalam hidup ini kecuali aku bisa menjadi raja surgawi di masa depan di dalam kota abadi aliran kandau banyak kesengsaraan ketiga kesengsaraan keempat dan para pembudidaya manusia akan berhenti bergerak ketika mereka melihat Ye Wanjun dan mereka mengungkapkan sedikit kekaguman di mata mereka di sisi lain para penggarap dibawah alam penciptaan bahkan tidak berani mengungkapkan kekaguman dan mereka hanya berani memandang Ye Wanjun dengan hormat eh pria di sampingnya sepertinya dia adalah pembunuh murid tercinta raja surgawi sungai abadi Ningbei Xuan yang membunuh laikong murid langsung raja abadi heng he di pasar surgawi terbang dan dicari oleh persatuan alkemis ku dengar dia dulunya adalah ketua sekte dari sekte tertentu oh benar itu adalah kuil dewa perang dikatakan bahwa itu dibangun di tempat yang sangat terpencil tetapi kemudian ditemukan sekarang hanya ada beberapa murid yang tersisa di kuil dewa perang bukan mungkinkah dia ada di sini untuk membalas dendam terhadap raja abadi sungai abadi mustahil apa budidayanya berapa tingkat budidaya raja surgawi sungai abadi dia berani membalas dendam pada raja surgawi sungai abadi saya pikir periwan jun membawanya ke sini untuk meminta maaf kepada raja abadi heng he penonton diam-diam menebak namun segera mereka tidak perlu menebak-nebak lagi itu karena empat sosok berjalan mendekat salah satunya adalah raja abadi heng he periwan jun sebelum raja surgawi sungai abadi dapat berbicara tiga raja surgawi di sampingnya telah menyapa ye wan jun dengan senyuman di wajah mereka ye wan jun mengangguk tatapan raja abadi sungai abadi tertuju pada ningki dan sinar dingin melintas di matanya dia kemudian melihat ke arah ye wan jun periwan jun ini adalah orang yang membunuh muridku tercinta apakah kamu membawanya ke sini untuk meminta maaf ye wan jun berkata dengan acuh tak acuh aku hanya menemaninya ke kota abadi ekspansi dao oh bagaimana sikap alkemis alliance anda raja abadi sungai abadi menyipitkan matanya guru memintaku untuk membawanya ke bodi dan fein sebelumnya dia masih menjadi komandan persatuan alkemis ye wan jun berkata dengan ringan ketika raja abadi lainnya mendengar ini mereka segera memahami sikap ye wan jun dengan kata lain sikap ye wan jun adalah sikap aliansi alkemis sikap kaisar ramuan putih mereka tidak bisa tidak melihat ke arah raja abadi heng he dengan sombong jika kaisar pil putih mempunyai sikap seperti itu kemungkinan besar raja abadi heng he tidak akan mampu membalaskan dendam murid kesayangannya hari ini jika masalah ini tersebar itu akan merusak prestis ser raja abadi raja abadi pudu berjalan dari kejauhan memilih sudut secara acak dan memperhatikan dengan tenang apakah itu ning beik suan kakak tertua apakah dia yang membunuh liceng tian di jalan yang luas beberapa kelompok orang berjalan mendekat entah itu para penggarap ras manusia atau ras lain setelah melihat pakaian orang-orang ini mereka semua memilih untuk menjaga jarak namun beberapa murid sekte mendatangi mereka untuk mengjilat karena orang-orang ini adalah jenius dari tujuh sekte besar zaolang dari sekte setan yang menyenangkan memandang ningki dengan dingin sedikit ketakutan muncul di matanya dia telah melihat pertarungan antara ningki dan pil emperor muyeh meskipun ningki tidak menang kekuatan tempur yang dia tunjukkan sangat menakutkan dia tidak menyangka bahwa setelah ribuan tahun dia akan muncul di kota surgawi pengembangan dao lagi basis budidaya anak ini tampaknya pada tingkat pencipta kesengsaraan kedua siao wuyeh dari enam jalan sekte reinkarnasi memandang ningki dengan heran jika dia mengingatnya dengan benar basis kultifasi ningki bahkan belum mencapai alam penciptaan setengah langkah ribuan tahun yang lalu anak ini sudah memiliki kekuatan tempur seperti itu saat itu sekarang aku khawatir kekuatan tempurnya bahkan lebih luar biasa yufeng dari mental dimensek berpikir dalam hati namun saya mendengar bahwa dia membunuh laikong murid langsung raja abadi hang hei saya khawatir tidak akan mudah baginya untuk keluar dari kota surgawi pengembangan dao hari ini sudut mulut duan mucong sedikit melengkung fuji dari sekte yinyang zandong lai dari sekte pertempuran dan sakya ruye dari kuil kuno sembilan pantasem memandang ningki dengan ekspresi yang sedikit aneh ketika mereka mendengar ini ketujuh dari mereka telah membawa lebih banyak saudara laki-laki dan perempuan junior ke kota surgawi pengembangan dao kali ini dibandingkan yang terakhir sekali jadi mereka praktis memenuhi seluruh jalan segera setelah mereka tiba dan para penggarap yang datang kemudian hanya bisa mencari sudut lain untuk melihat tempat ini apakah maksud tuanmu muridku mati sia-sia raja abadi hang hei tertawa terbahak-bahak sambil menatap tajam ke arah ye wan jun ye wan jun sedikit mengernyit dan tatapannya tertuju pada ningki seolah dia bertanya mengapa dia tidak bergerak ningki tersenyum dan berkata kepada raja abadi hang hei laikong belum mati sebagai raja abadi mengapa kamu begitu kurang informasi aku mengubahnya menjadi penjaga gerbang yang berkepala manusia dan berbadan anjing untuk menjaga kediaman dan mengusir kejahatan bagaimana apanya raja abadi hang hei mengalihkan pandangannya dan menatap ningki dengan dingin aku tidak bermaksud apa-apa aku ingat dulu pernah mengatakan bahwa lain kali aku bertemu denganmu aku akan mengambil kepalamu kata-kataku masih berlaku sampai sekarang mengapa kita tidak mencari tempat dan bertengkar ningki berkata sambil tersenyum Hai para penggarap di dekatnya penggarap dari sekte terkenal di benua tengah dan sia uye dari tujuh sekte besar semuanya tersentak ketika mendengar kata-kata ningki tiga raja abadi di samping raja abadi hang hei melirik ningki setelah memastikan bahwa ningki hanyalah pencipta kesengsaraan kedua mata mereka dipenuhi rasa ingin tahu yang mendalam bagaimana pencipta kesengsaraan kedua bisa menantang pencipta enam kesengsaraan dengan begitu tenang dan tenang pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang ini di kejauhan raja abadi pudu melirik ningki ketika dia mengetahui bahwa ningki telah menjadi pencipta kesengsaraan kedua jejak raguan yang belum pernah ditemukan orang lain muncul di hatinya kemana perginya anak ini untuk memperoleh rezeki dan menjadi pencipta mungkinkah dia menemukan domain void hahaha raja abadi hang hei menoleh ke belakang dan tertawa tawanya sekeras guntur seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon yang mengerikan setelah belasan napas tawanya perlahan berhenti dia memandang ningki dan berkata anak kecil apakah kamu benar-benar akan mengambil kepalaku anda sebaiknya memikirkannya dengan hati-hati jangan sampai aliansi alkemis di belakang anda mengatakan bahwa saya raja abadi hang hei menindas yang lemah ketika dia mengatakan ini raja abadi hang hei menatap ye wan jun dengan tatapan mengejek tapi ye wan jun tidak mengatakan apa-apa hal ini membuat raja abadi diheng hei semakin yakin jika kamu ingin bertarung ayo bertarung kenapa kamu banyak bicara yang tidak masuk akal 1594 senyuman di wajah raja abadi sungai abadi berangsur-angsur memudar dia melirik ningki dengan acuh-ta-acuh lalu ke ye wan jun jika aku membunuhnya di sini apakah pil emperor bodi akan keberatan ye wan jun berkata dengan ringan kamu hanya akan tahu setelah kamu membunuhnya haha bagus peri wan jun cukup berterus terang raja abadi sungai abadi tertawa dingin lalu dia menatap ningki ada arena pertempuran di kota abadi ekspansi dao aku akan menemanimu bersenang-senang hari ini begitu dia selesai berbicara raja surgawi sungai abadi berbalik dan pergi tiga raja surgawi di sisinya bertukar kata lagi dengan ye wan jun sebelum mereka mengejar raja surgawi sungai abadi seberapa yakin kamu suara ye wan jun terngiang di benak ningki 110 persen ningki melihat ke belakang raja abadi heng he dan tersenyum 110 persen ye wan jun tanpa sadar mengerutkan alisnya tetapi ketika dia melihat ningki sudah berjalan menuju arena pertempuran alisnya perlahan mengendur dia benar-benar ingin melihat dengan matanya sendiri kartu truf macam apa yang dimiliki pencipta kesengsaraan kedua terhadap pencipta kesengsaraan keenam untuk dapat dengan yakin mengatakan bahwa dia 100 persen percaya diri ayo pergi juga ya pertarungan seperti ini tidak boleh dilewatkan siau ye dan yang lainnya saling melirik sebelum tersenyum satu sama lain lalu mereka berjalan menuju arena secara serempak berita tentang ningki yang ingin bersaing dengan raja abadi sungai abadi seperti sebuah batu besar yang menghantam danau yang merupakan kota abadi pengembangan dao awalnya ada banyak orang yang tidak mengetahui nama dan latar belakang ningki dan mereka mau tidak mau menanyakannya kepada orang lain ketika mereka mengetahui bahwa ningki telah membunuh murid tercinta raja abadi sungai abadi di pasar abadi kenaikan dan melarikan diri tanpa cedera mereka langsung tertarik pasar abadi terbang manajernya raja sapi abadi sedang mendengarkan laporan dari bawahannya dan kemudian mata bantengnya menyapu delapan bawahan yang hadir di sini sebelum dia berkata dengan acuh-ta-acuh jarang ada raja abadi yang memasuki arena di kota abadi ekspansi dao pasar abadi kita yang melonjak harus menjadi bangkir besar untuk kompetisi semacam itu ikuti instruksi saya dan satukan peluangnya Bos bagaimana kita harus menghadapi kemungkinan ini menurut berita ningbei suan hanyalah pencipta kesengsaraan kedua bagaimana dia bisa menjadi tandingan pencipta kesengsaraan ke-6 salah satu bawahan immortal king ox berkata dengan suara rendah kalau begitu mari kita jadikan 100 banding satu raja sapi abadi mencibir jika henghe sampah itu menang maka 100 banding satu jika bocah manusia itu menang maka satu banding satu 100 banding satu Bos ini bisnis yang merugi Anda tidak harus melakukannya bawahan raja kerbau abadi mencoba membujuknya kalau begitu sudah diputuskan raja sapi abadi melambaikan tangannya tidak lama kemudian berbagai bandar taruhan di kota abadi pengembangan dao menerima instruksi dari raja lembu abadi dan mereka menetapkan peluang menyebabkan para penjudi itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menghentakkan kaki dan mengutuk 100 banding satu hanya raja iblis banteng yang bisa membukanya bukankah ini penipuan puaslah kamu jelas-jelas memberikan uang aku punya 3000 dao koin abadi yang berkembang dan aku akan mempertaruhkan semuanya pada raja surgawi sungai abadi lalu aku akan mendapatkan 30 dao koin abadi yang berkembang itu rasanya seperti mengambilnya secara gratis apa yang membuat kamu merasa tidak puas tetapi peluangnya masih terlalu rendah mengapa peluang untuk mendapat kekalahan hanya satu banding satu mungkin raja iblis banteng sangat menghargai orang bernama Ning Beiksuan itu tidak peduli apapun yang terjadi dia hanyalah ahli penciptaan kesengsaraan kedua catatan pertempuran terbaik dari para jenius yang memiliki potensi untuk menjadi dewa sejati adalah melampaui sebuah dunia untuk melawan ahli penciptaan kesengsaraan ketiga bukan penguasa penciptaan kesengsaraan kedua melawan kesengsaraan kenam saya tidak pernah mendengarnya arena dao development immortal city ini adalah tempat yang digunakan kota abadi pengembangan dao bagi orang-orang yang bermusuhan satu sama lain untuk memasuki arena dan bertarung secara terbuka sejumlah komisi dikumpulkan sesuai dengan budidaya orang yang memasuki arena sebagian dari komisi ini digunakan untuk mempertahankan formasi pertahanan di arena dan sebagian lagi digunakan untuk mendukung staff di dalam arena setiap orang adalah kultifator jadi mereka pasti akan memperjuangkan harta langit dan bumi ketika mereka sesekali keluar dan bertemu dengan mereka pada akhirnya tak terhindarkan akan terjadi permusuhan di antara mereka jadi di praktis setiap hari setidaknya ada 30 hingga 50 pertarungan hidup dan mati di arena pertempuran antara Ningki dan raja abadi sungai abadi telah diatur dan masih ada lebih dari 10 pertempuran hidup dan mati sebelum giliran mereka karena latar belakang arena adalah pasar abadi bahkan raja abadi sungai abadi tidak memiliki kualifikasi untuk membuat mereka mengatur pertempuran terlebih dahulu jumlah penonton semakin bertambah beberapa kultifator yang tidak mengetahui apa yang sedang terjadi dan sedang bertarung di arena langsung merasakan darah mereka mendidih dan mereka mengira begitu banyak penonton yang datang karena mereka tidak lama kemudian ketika pemenang telah ditentukan dan mereka meninggalkan arena barulah mereka mengetahui bahwa itu karena raja abadi sungai abadi akan bertarung melawan seseorang di sini dan lawannya bahkan adalah master penciptaan kesengsaraan kedua orang-orang itu buru-buru mencari rumah judi untuk memasang taruhannya bagaimana mereka bisa melepaskan uang gratis sebanyak itu para penggarap berikut yang memasuki arena sedikit lalai dan mereka tampak bertarung dengan santai beberapa kali sebelum meninggalkan arena jika mereka bertarung dalam waktu lama maka mereka akan dihina oleh penonton di bawah arena turunlah ke sini kami di sini untuk menyaksikan raja abadi sungai abadi aku kenal kalian berdua jika kalian masih belum turun maka aku akan menantang kalian berdua untuk bertarung besok kata-kata seperti ini menyebabkan beberapa orang langsung membatalkan pertarungan ini tiket taruhanmu bagian belakang panggung arena berbeda dengan panggung depan hanya peserta dan staff yang boleh masuk namun aturan ini jelas tidak berguna bagi yewanjun dan kelompok raja abadi yewanjun berjalan ke sisi ningki dan memberinya tiket emas ada nomor di sana 300.000 terima kasih peluang bagi saya yang tidak diunggulkan hanya satu banding satu Anda benar-benar menganggap saya terlalu tinggi ningki tersenyum dan menyimpan tiket emas itu raja abadi sungai abadi duduk tidak jauh dari sana dan tatapannya tertuju pada ningki bibirnya melengkung membentuk senyuman mengejek peri wanjun aku ingin tahu apakah kamu membelinya ini adalah kesempatan langka untuk menghasilkan uang Anda tidak akan membiarkannya begitu saja bukan ningki tersenyum yewanjun ragu-ragu sejenak lalu berkata dengan tenang saya membeli 100.000 siapa yang kamu pertaruhkan untuk menang ningki tersenyum raja abadi sungai abadi kata yewanjun pihak raja abadi sungai abadi langsung terkekeh aku bertaruh satu juta kamu menang yewanjun mengikutinya dengan ekspresi dingin seolah satu juta koin surgawi dao evolution tidak penting baginya ekspresi raja abadi sungai abadi sedikit berubah dan dia mencibir peri wanjun aliansi alkemismu benar-benar bersatu yewanjun memandangnya dengan serius itu tidak bersatu hanya saja aku percaya padanya peluangmu untuk mengalahkannya tidak terlalu tinggi mata raja abadi sungai abadi terbakar amarah dan dia segera berdiri kalau begitu mari kita tunggu dan lihat kemudian dia berjalan menuju pintu melengkung di depannya tunggu untuk menghitung uangnya ningki tersenyum pada yewanjun lalu berdiri dan berjalan menuju pintu melengkung 1595 siapa yang kamu pertaruhkan untuk menang di kursi penonton para murid dari tujuh sekte besar pada dasarnya menempati seluruh area tatapan zaolang menyapu siau ye dan yang lainnya saat sudut mulutnya membentuk senyuman tipis tentu saja itu adalah raja surgawi sungai abadi duan mucong berkata dengan ringan pembayaran untuk raja abadi henghe terlalu rendah saya bertaruh pada ning beiksuan dia mampu bertukar beberapa ratus jurus dengan raja pilmu ye ribuan tahun yang lalu dia mungkin bisa mengalahkan raja abadi henghe beberapa ribu bertahun-tahun kemudian Fuji tersenyum seolah-olah mereka merasa kata-katanya masuk akal ekspresi beberapa orang yang hadir sedikit berubah dan sedikit penyesalan muncul di mata mereka namun kompetisi akan segera dimulai dan berbagai bandar taruhan tidak lagi menerima pesanan tidak peduli apapun ahli penciptaan enam kesengsaraan tetaplah ahli penciptaan enam kesengsaraan jika dia dikalahkan oleh ahli penciptaan kesengsaraan kedua apa gunanya berkultivasi di dunia ini seolah mencibir zandong lai sepertinya setuju dan mengangguk amitabah mari kita saksikan pertarungannya sakya ruye tersenyum tipis saat pandangannya tertuju pada ningki selain mereka beberapa murid langsung raja abadi sungai abadi juga telah datang dan tempat duduk mereka lebih dekat ke depan tatapan mulingcing sepertinya ingin mencabik-cabik ningki saat itu ningki telah membuatnya pingsan dan kemudian membunuh laikong meskipun raja abadi sungai abadi tidak pernah mengatakan apapun mulingcing selalu merasa sangat bersalah dan pada saat yang sama sangat marah selama dia diberi kesempatan dia akan membalas dendam adik junior santai saja orang ini mungkin akan dipukuli hingga menjadi daging cincang oleh guru apakah anda ingin mengingatkan guru untuk meninggalkan nafas agar anda bisa melampiaskan amarah anda murid tertua raja abadi sungai abadi gukingi tersenyum sambil melirik ke arah mulingcing setelah melihat ini mulingcing tertawa kakak tertua kamu menggodaku lagi sudut-sudut murid ketiga raja abadi sungai abadi ye zen sedikit meringkuk ketika dia melihat pemandangan ini dan dia menunjukkan sedikit seringai semuanya bersatu menjadi satu dan itu tidak seperti perselisihan terbuka dan terselubung antara bawahan raja abadi lainnya justru karena suasana inilah dia selalu tinggal di kota abadi pengembangan dao mengapa raja surgawi sungai abadi belum menyerang cepat pukul anak ini sampai mati untuk apa kamu berteriak saya bertaruh seratus koin abadi dao evolution pada anak itu dia pasti sedang kesal hari ini begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya kata-kata itu tenggelam dalam air liur kali ini sebagian besar penonton memasang taruhan mereka pada raja surgawi sungai abadi tidak banyak kultifator yang akan memasang taruhan pada lawan yang tidak populer di panggung pertarungan raja abadi sungai abadi memandang Ningki dengan tenang buat perubahan anda namun perhatian Ningki tidak tertuju padanya sebaliknya dia melihat formasi susunan pelindung di sekitarnya jejak perhitungan muncul di matanya raja abadi sungai abadi sedikit mengernyit apa yang kamu hitung saya mencoba mencari tahu apakah formasi pertahanan ini dapat menahan serangan saya Ningki tertawa sungguh sebuah lelucon formasi abadi tirani kurakura hitam di sini secara pribadi dibentuk oleh kaisar abadi daoyan belum lagi kamu bahkan pencipta sembilan kesengsaraan mungkin tidak dapat menerobos formasi abadi tirani kurakura hitam ketika itu diaktifkan sepenuhnya sedikit ejekan muncul di mata raja abadi sungai abadi apakah kamu mencoba mengulur waktu jika kamu bersujud dan memohon belas kasihan sekarang aku mungkin akan mengampuni nyawamu di belakang ketika yewanjun mendengar ini dia langsung mengerutkan kening ketika dia melihat raja abadi sungai abadi ada sedikit niat membunuh di matanya ketika raja abadi di dekatnya melihat ini sedikit senyuman muncul di mata mereka alasan mengapa raja abadi sungai abadi ingin mempermalukan aliansi alkemis mungkin karena yewanjun tidak memberinya wajah sekarang orang ini sangat pendendam namun mereka sangat senang melihat pemandangan ini jika anak ini berlutut kelompok kaisar alkimia tua itu pasti akan marah besar hahaha aku sangat ingin melihat wajah mereka selamatkan hidupku Ningki memandang raja abadi sungai abadi dengan senyum tipis mengesampingkan fakta bahwa domain penciptaannya mungkin lebih besar daripada milik raja abadi sungai abadi ki abadi yang sangat padat di tubuhnya sudah cukup untuk menghancurkan raja abadi sungai abadi sayangnya raja abadi sungai abadi sepertinya tidak menyadari hal ini kekuatan tempurmu memang luar biasa ketika kamu belum menjadi pencipta kamu sudah memiliki sarana untuk membunuh pencipta tidak ada seorang jenius di daratan tengah yang bisa menandingimu setidaknya dari apa yang aku tahu tidak ada yang bisa membandingkannya bagimu sangat disayangkan bahwa sekuat apapun kekuatan tempurmu kamu hanyalah pencipta kesengsaraan kedua jarak diantara kita adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa kamu bayangkan seumur hidupmu kecuali kamu mencapai wilayahku apakah kamu benar-benar berpikir seperti itu kamu bisa melawan seseorang dari alam yang lebih tinggi hanya karena kamu punya cara untuk menghadapi musuhmu raja abadi sungai abadi memandang Ningki dan berkata sambil tersenyum tipis apakah kamu mencoba menghancurkan kepercayaan diriku dengan kalimat ini sedikit ejekan muncul di mata Ningki kenapa kamu tidak menerima serangan ini dariku dulu staf naga melingkar muncul di tangan Ningki dan menebas kepala raja abadi sungai abadi raja abadi sungai abadi memandang Ningki dengan senyum tipis aku seorang senior dan kamu seorang junior hari ini aku akan membiarkanmu melakukan satu gerakan di masa depan tidak ada yang akan mengatakan bahwa aku raja abadi sungai abadi menindas yang lemah dia tidak bergerak sebaliknya dia memancarkan sedikit kekuatan penciptaan dari tubuhnya dan membangun lapisan penghalang di sekelilingnya raja abadi sungai abadi memang memiliki sikap seorang ahli seperti yang diharapkan dari raja abadi jika anak ini dapat mendobrak penghalang di sekitar raja abadi sungai abadi itu sudah luar biasa pencipta kesengsaraan kedua ingin melawan raja abadi di arena dia gila para penggarap di tribun penonton memandang Ningki dengan nada mengejek atau kasihan di mata mereka Ningki sudah mati bahkan seseorang dengan tingkat kultivasi yang sama dengan guru tidak dapat menghancurkan perisai raja abadi dalam satu atau dua gerakan gukingi tersenyum kakak tertua apa itu perisai raja abadi matamu lingcing berkilat karena terkejut bukankah ini perisai biasa penggarap dari setiap tingkat kultivasi harus dapat menggunakan kekuatan untuk melindungi tubuh mereka bukan ini adalah teknik pertahanan yang diturunkan oleh kaisar Langit Daoyan hanya raja abadi yang dapat mempelajarinya kelihatannya seperti perisai biasa yang dibentuk oleh kekuatan penciptaan namun kenyataannya strukturnya sangat rumit Anda dapat memperlakukannya sebagai sebuah miniatur arai abadi tirani kura-kura hitam dan guru adalah mata dari arai tersebut gukingi tersenyum jadi begitu mu lingcing menyadari pada saat ini tongkat ningki telah mendarat satu kaki di atas kepala raja abadi sungai abadi tampaknya diblokir oleh perisai kamu bahkan tidak bisa mematahkan pertahananku jadi bagaimana kamu bisa mengambil kepalaku raja abadi sungai abadi memandang ningki dan tersenyum segera setelah dia selesai berbicara bas dengan suara yang tajam semua orang terkejut melihat retakan muncul pada perisai di atas kepala raja abadi sungai abadi begitu retakan muncul retakan itu langsung menyebar ke segala arah dalam sekejap mata perisai raja abadi di permukaan tubuh raja abadi sungai abadi sudah dipenuhi retakan seperti jaring laba-laba ini raja abadi sungai abadi memiliki sedikit kejutan di matanya sudut bibir ningki sedikit melengkung sebelum raja abadi sungai abadi bisa bereaksi batang naga melingkar telah mendarat di tubuhnya raja abadi sungai abadi langsung terlempar ke tanah dengan tongkat 1596 apa yang sedang terjadi perisai tuan raja abadi matamu melingcing membelalak ekspresi gukingi sedikit menegang saat jejak rasa tidak percaya melintas di matanya raja abadi sungai abadi baru saja menggunakan perisai raja abadi bahkan raja abadi dari tingkat yang sama akan kesulitan menghancurkannya dalam satu gerakan tapi anak ini benar-benar memecahkannya bukankah itu berarti mereka yang hadir seperti siao huye dan yang lainnya dari tujuh sekte besar serta kelompok raja abadi yang datang untuk menonton pertunjukan semuanya sangat akrab dengan perisai raja abadi ketika mereka menyadari bahwa ningki mungkin memiliki kekuatan ofensif yang jauh melebihi raja abadi ekspresi mereka menjadi sangat menarik menarik di sudut mata raja abadi pudu tertuju pada ningki dan ekspresinya perlahan berubah menjadi serius pada saat ini kekuatan pertempuran yang ditampilkan ningki tidak lebih lemah dari kelompok raja surgawi tatapan yewanjun tertuju pada raja abadi yang terkejut di sekitarnya dan sudut mulutnya sedikit terangkat saat dia melihat ningki lagi matanya penuh kekaguman pertahananmu sepertinya sangat lemah ningki mengangkat tongkat naga melingkarnya ada lubang besar di depannya dan raja abadi sungai abadi terbaring menyedihkan di dalam mendengar kata-kata ningki raja abadi sungai abadi mengeluarkan rawungan pelan saat dihendak bangun dia merasakan kepalanya menjadi hitam saat tongkat lain menghantam tubuhnya ledakan bum 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 debu dan asap menyebar semua orang hanya bisa melihat ningki mengayunkan tongkat naga melingkar sendirian adapun raja abadi sungai abadi dia belum bisa keluar dari tanah sejak dia dipukul oleh tongkatnya di dalam kawah raja abadi sungai abadi yang telah dipukuli tanpa alasan akhirnya sadar dia melepaskan domain penciptaannya dan bersiap untuk melindungi ningki ningki tersenyum tipis dia tidak menggunakan domain keberuntungannya sebaliknya dia menggunakan domain keberuntungan yang dia peroleh dari kaisar pil naga pemakan untuk menghadapi raja abadi sungai abadi ledakan kedua domain penciptaan bertabrakan dan gelombang kejut yang dahsyat menyebar ke segala arah tetapi diblokir oleh formasi abadi tirani kura-kura hitam di atas panggung tapi selama seseorang adalah ahli penciptaan mereka akan tahu apa yang menyebabkan keributan ini pada akhirnya mereka menemukan bahwa ningki masih berdiri di atas panggung melambaikan tongkat naga melingkar ini berarti bahwa domain penciptaan raja abadi sungai abadi tidak dapat menarik ningki ke dalam bagaimana ini mungkin domain penciptaan guru sebenarnya tidak mampu menekan anak ini seru yesen mu lingcing sudah tercengang gukingi yang paling tenang juga mengepalkan tinjunya begitu erat hingga buku jarinya mulai memutih dia menghibur jangan khawatir guru tidak akan kalah guru mungkin sedang mempersiapkan sesuatu domain penciptaan anak ini sebenarnya sebanding dengan raja surgawi sungai abadi para raja abadi yang duduk tidak jauh dari yewanjun saling memandang tercengang dia benar-benar mencuri kekayaan langit dan bumi master penciptaan enam kesengsaraan sebenarnya dipukuli hingga dia bahkan tidak bisa melawan apakah ini masih master penciptaan kesengsaraan kedua keberuntungan macam apa yang dia peroleh raja abadi pudu bergumam pada dirinya sendiri ledakan 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 ningki dengan keras mengayunkan tongkat naga melingkar seperti mesin yang tidak akan pernah lelah tanah berguncang dan suara gemuruh menyebar jauh dan luas para penggarap yang tidak datang untuk menyaksikan pertandingan penasaran dan bergegas menuju arena raja lembu abadi ada di sini tiba-tiba kerumunan itu melihat sekelompok pria kekar terbang ke arah mereka di langit pemimpinnya tidak lain adalah pemilik flying celestial market raja lembu abadi raja lembu abadi memandang dengan acu tak acu pada situasi di arena lalu mendarat tidak jauh dari yewanjun ketika raja abadi melihat ini mereka buru-buru menangkupkan tangan dan membungkuk salam raja lembu abadi mem raja lembu abadi sepertinya meremehkan raja abadi ini dia hanya mendengus acu tak acu lalu menatap yewanjun sambil tersenyum periwanjun sudah lebih dari 500 tahun sejak terakhir kali kita bertemu bagaimana kabarmu yewanjun menganggup dengan acu tak acu semuanya baik-baik saja haha begitukah tentang masalah yang aku sebutkan sebelumnya apakah kamu sudah mempertimbangkannya periwanjun kata raja lembu abadi sambil tersenyum ketika raja abadi lainnya mendengar ini mereka semua membuang muka namun sedikit rasa jijik melintas di kedalaman mata mereka seekor sapi bodoh ingin dekat dengannya bodoh sekali guru berkata bahwa calon rekan kultivasi saya hanya bisa menjadi manusia yewanjun berkata dengan acu tak acu manusia apa hebatnya manusia mereka sangat lemah lihatlah raja abadi henghe ini pencipta enam kesengsaraan namun dia dipukuli hingga mencapai kondisi seperti itu oleh pencipta dua kesengsaraan raja sapi abadi cemberut dengan tidak senang dan melihat ke platform yang tinggi gemuruh 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 Ningki melambaikan tongkat naga yang melingkar tanpa lelah platform tinggi yang awalnya berada di atas tanah kini tenggelam dalam 934 935 beberapa petani bergumam pada diri mereka sendiri mereka benar-benar menghitung 993 999 seribu Ningki menghela dengan nafas panjang dia menyingkirkan tongkat naga yang melingkar dan melihat ke dalam lubang raja abadi henghe apakah kamu masih hidup jika kamu masih hidup tolong katakan sesuatu di tribun penonton para penggarap juga menyaksikan adegan ini dengan gugup mereka telah mempertaruhkan banyak koin abadi dao evolution pada kemenangan raja abadi henghe apa yang sedang terjadi tuan akan baik-baik saja kan mu Lingqing sangat khawatir mungkin tidak gukingi tersenyum dengan wajah pucat di dalam lubang daging raja abadi henghe sudah hancur berkeping-keping hanya kepalanya yang masih utuh itu karena dia telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk melindungi tempat vitalnya saat ini dia menatap Ningki dengan ekspresi sedih mengapa suara serak dan sedih terdengar kerumunan segera menghela nafas lega melihat Ningki tidak lagi menyerang kekuatan penciptaan raja abadi sungai abadi melonjak dengan sendirinya untuk memperbaiki tubuh fisiknya yang berada di ambang kehancuran namun pada saat berikutnya beberapa serangan lagi mendarat dan tubuh fisiknya hancur total hanya menyisakan kepalanya pof raja abadi henghe memuntahkan setegup darah bahkan jika dia tidak mati hari ini akan sangat merepotkan untuk merekonstruksi dagingnya di masa depan Ningki mengulurkan tangannya dan meraihnya kepala raja abadi sungai abadi terbang keluar dari lubang dan mendarat di tangan Ningki Ningki menatapnya dengan senyuman yang bukan senyuman aku sudah mengatakannya sebelumnya lain kali kita bertemu aku pasti akan mengambil kepalamu hanya kepalanya yang tersisa kebisingan di arena berangsur-angsur menghilang suasananya sangat sunyi bahkan suara pindrop pun bisa terdengar terkejut tidak percaya ragu takut segala macam tatapan tertuju pada Ningki tidak mungkin kamu hanyalah pencipta kesengsaraan kedua raja abadi sungai abadi masih tidak percaya bahwa dia telah dikalahkan dengan cara yang konyol dari awal hingga akhir dia tidak melakukan satu gerakan pun dan satu-satunya saat dia menggunakan domain penciptaan domain itu diledakkan kembali oleh Ningki dengan raja abadi sebagai penjaga gerbang tidak ada yang berani memprovokasi klan Wang di masa depan kan Ningki tersenyum dia membalik telapak tangannya dan memasukkan kepala raja abadi Heng Hei ke dalam domain penciptaan suara mendesing 1597 pertempuran berakhir dan formasi abadi tirani kura-kura hitam yang menyelimuti panggung pertempuran secara bertahap meredup Ningki berjalan lurus menuju ke arah Ye Wan Jun pada saat ini beberapa sosok menerobos udara dan menghalangi jalan Ningki kembalikan kepala tuan kita Gu Qingyi memandang Ningki dengan sangat ketakutan Ningki sangat kuat dan jika memungkinkan dia benar-benar tidak ingin berdiri di depan Ningki namun dia tidak bisa menolak kepala tuan mereka Mu Lingqing dan Ye Zen berdiri di samping Gu Qingyi dan mereka juga menatap tajam ke arah Ningki ketika para penggarap di area penonton melihat ini beberapa dari mereka yang berniat pergi berhenti dan melihat kelompok Ningki telapak tangan Mu Lingqing yang tersembunyi di balik lengan bajunya yang lebar dipenuhi keringat dingin tapi dia tidak mengungkapkan rasa takut di wajahnya jika mereka tidak mendapatkan kembali kepala Raja Abadi Sungai Abadi hari ini maka garis keturunan mereka mungkin akan menurun kepala Tuan Mu Ningki memandang mereka dengan senyum palsu Raja Abadi Sungai Abadi bertempur hidup dan mati denganku di arena jadi kepalanya secara alami adalah rampasan perangku Apakah menurutmu aku bisa menerimanya hanya karena kamu berkata begitu atas dasar apa selalu berikan jalan keluar meskipun guru telah kalah dia masih memegang posisi Abadi dan dia adalah Raja Abadi kota surgawi ekspansi Dao yang bermartabat kamu harus menyerahkan kepalanya hari ini Gu Qingyi berbicara dengan dingin sungguh ikatan yang mendalam antara guru dan murid Ningki tersenyum Gu Qingyi dan yang lainnya menatap lekat-lekat ke arah Ningki dan mata mereka sedikit berkedip ketika mereka mendengar ini tepat ketika mereka memikirkan arti dibalik kata-kata ini Ningki melanjutkan karena itu masalahnya saya akan mengirim kalian semua untuk menemani Raja Abadi Sungai Abadi apa dia akan menyerang kita kelompok Gu Qingyi yang terdiri dari tiga orang memperlihatkan ekspresi keheranan detik berikutnya fortune domain yang megah telah menelan mereka para penggarap di area penonton tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap ketika melihat pemandangan ini Apakah Ning Bixuan akan mencabut seluruh barisan Raja Abadi Sungai Abadi beraninya kamu eksistensi yang memiliki hubungan baik dengan Raja Abadi Sungai Abadi buru-buru berteriak dengan marah dan menyerang Ningki secara bersamaan domain penciptaan mereka menutupi langit dan bumi saat menyelimuti Ningki mereka sangat cepat dan bertabrakan dengan domain penciptaan Ningki sebelum Ningki dapat memasukkan Gu Qingyi dan yang lainnya ke dalam domain penciptaan ledakan gelombang kejut yang mengerikan menyapu ke segala arah menghancurkan ruang angkasa para penggarap di tribun penonton lari panik saat melihat ini sedikit kemarahan muncul di wajah kaisar Abadi penguasa sapi dia tiba-tiba melambaikan tangannya dan aray Abadi tirani kura-kura hitam mengembun lagi menghalangi gelombang kejut jika tidak para pembudidaya di dekatnya pasti akan terpengaruh asapnya menyebar Ningki berdiri di tempat aslinya tanpa perubahan apapun adapun tiga Raja Abadi yang bertindak tiba-tiba wajah mereka memerah saat mereka menatap Ningki dengan mata tidak percaya tiga Raja surgawi telah bergandengan tangan namun mereka masih tidak dapat menarik Ningki ke dalam domain penciptaan mereka tiga Raja surgawi mohon buat keputusan Gu Qingyi tiba-tiba berlutut di depan mereka bertiga melihat ini Yezen dan Mu Lingqing segera berlutut Gu Qingyi dari tiga dinasti besar Abadi mengangguk setelah itu semuanya menatap Ningki salah satu Raja Abadi berbicara Tuan jika memungkinkan untuk melepaskan orang seseorang harus mengampuni mereka karena Raja Abadi Henghei dikalahkan mengapa Anda masih bertindak melawan murid mereka mengapa kamu tidak menyerahkan kepala Raja Abadi Henghei dan menjalin hubungan baik dengan kami saya jamin garis keturunan Raja Abadi Henghei tidak akan pernah membalas dendam padamu di masa depan kata Raja surgawi lainnya itu benar meskipun kamu kuat kota surgawi pengembangan dao ini bukanlah tempat untuk bertindak sembarangan Raja surgawi terakhir berkata dengan dingin wajah Gu Qingyi dan dua lainnya dipenuhi harapan karena ketiga Raja surgawi ini telah berbicara kemungkinan besar Tuan mereka akan selamat di kejauhan Raja Abadi penguasa Sapi Raja Abadi Pudu Ye Wan Jun para pembudidaya yang hadir para jenius dari berbagai sekte seperti Syao Uye dan yang lainnya semuanya dikejutkan oleh pemandangan tadi seorang ahli penciptaan kesengsaraan kedua benar-benar menghentikan serangan dari tiga ahli penciptaan kesengsaraan kenam pada saat yang sama ini terlalu menakutkan kekuatan bertarung anak ini telah mencapai tingkat yang bahkan kita tidak dapat memahaminya mungkin hanya pencipta kesengsaraan ketujuh yang dapat menekan anak ini Syao Uye dan yang lainnya diam-diam terkejut apakah kalian bertiga ingin ikut campur dalam urusan orang lain Ningki berkata dengan ringan Pak apakah kalian bertiga ingin ikut campur dalam urusan orang lain kami hanya ingin menasihati anda jangan berpikir bahwa hanya karena anda berada di kota surgawi pengembangan dao ini anda dapat aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya apakah kalian bertiga ingin ikut campur dalam urusan orang lain sudut mulut Ningki sedikit melengkung hari ini kami ingin ikut campur dalam urusan orang lain apa yang akan kamu lakukan ketiga raja surgawi mengungkapkan sedikit kemarahan di wajah mereka kalau begitu aku akan menghajar kalian semua juga Ningki tertawa dan staf naga melingkar muncul di tangannya entah dari mana pada saat yang sama tubuh Ningki melebar melawan angin dan dia mengayunkan tongkatnya ke arah mereka bertiga bahkan gukingi dan dua lainnya berada dalam jangkauan serangannya arogan kami tidak percaya bahwa guru penciptaan kesengsaraan kedua seperti anda dapat melawan kami bertiga bersama-sama ketiga raja surgawi meraung dengan marah dan perisai raja abadi yang persis sama dengan raja abadi hang he muncul di tubuh mereka namun ketiga perisai raja abadi ini bergabung dan menyelimuti mereka gukingi dan yang lainnya setelah melakukan semua ini staf Ningki hendak mendarat di perisai raja abadi raksasa mereka perisai raja abadi dari kita bertiga bersama-sama bahkan dapat melawan master penciptaan kesengsaraan ketujuh untuk sementara waktu itu benar tidak mungkin anak ini bisa memecahkannya ketiganya berkomunikasi dengan kesadaran ilahi mereka ledakan staf coiling dragon yang dipenuhi dengan immortal key yang tak terbatas mendarat langsung di perisai raja abadi raksasa pada saat ini kekosongan di sekitarnya hancur seperti riak namun perisai raja abadi raksasa tidak menunjukkan retakan apapun hahaha ketiga raja surgawi menghela nafas lega dan ada sedikit ejekan di mata mereka saat mereka melihat ke arah Ningki selama pihak lain tidak bisa menembus pertahanan mereka paling banyak hasilnya seri adapun bagaimana orang luar akan memandang mereka bertiga tidak mampu menekan guru penciptaan kesengsaraan kedua itu bukanlah sesuatu yang harus mereka pertimbangkan sekarang dari kelihatannya kecakapan bertarungnya masih belum sebanding dengan master penciptaan kesengsaraan ketujuh entah kenapa semua orang yang hadir menghela nafas lega terutama zaolang dari joyos dimensek dia pernah berkonflik langsung dengan Ningki sebelumnya dan semakin kuat Ningki semakin dia merasa tidak nyaman melihat bahwa Ningki tidak dapat menembus perisai raja abadi dari tiga raja surgawi zaolang menghela nafas lega tuan serahkan kepala raja abadi heng hei dan kami akan melupakan masalah ini bagaimana salah satu Ningki dari dinasti surgawi tersenyum dan berkata Ningki memandang mereka dengan sedikit ejekan selain yang bersembunyi di bawah cangkang kura-kura ini metode apalagi yang kamu miliki untuk menekanku eh ketiga raja surgawi tertegun sejenak tampaknya perkataan pihak lain masuk akal biarkan aku melihat apakah cangkang kura-kuramu dapat memblokir pedangku ini 1598 pedang macam apa ini mata raja abadi Niu hampir keluar Aura yang aneh tapi mirip dengan aura di tubuhnya Mata Ye Wan Jun berkilat dengan sedikit keraguan pedang ini luar biasa mata raja abadi pudu berubah menjadi serius bahkan kultifator dengan basis budidaya terendah di arena dapat menarik kesimpulan seperti itu dari hatinya yang gemetar setelah melihat pedang pembunuh naga pada awalnya sebelum pedang pembunuh naga memulihkan kekuatannya seringkali disalah artikan sebagai pedang biasa namun kini ia tidak bisa lagi menyembunyikan auranya aku tidak bisa menggunakanmu untuk menyerang secara diam-diam lagi Ningki memandang pedang pembunuh naga dan mendesah dalam hatinya kemudian dia tersenyum pada tiga raja abadi dibawah perisai raja abadi raksasa dan menebasnya engah pedang pembunuh naga yang tajam diam-diam menghancurkan perisai raja abadi raksasa ekspresi ketiga raja abadi berubah secara dramatis mereka merasakan darah mereka mengalir deras ke kepala mereka ketika mereka melihat pedang besar hendak mendarat di atas mereka mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka dan berguling secepat mungkin penampilannya yang buruk dilihat oleh semua orang mereka memang menghindari pedang itu tetapi gukingi dan yang lainnya yang bersembunyi di belakang mereka hanya bisa melihat pedang itu mendarat di atas mereka pedang pembunuh naga menebas jauh ke dalam tanah seolah-olah sedang memotong tahu kerumunan hanya bisa melihat satu sisi pedang itu di sisi lain gukingi dan yang lainnya sedang berjuang mereka mendorong diri mereka ke atas dengan tangan dan dengan panik mencoba melarikan diri dari arena tapi begitu mereka mencapai tepi mereka dihentikan oleh formasi abadi tirani kura-kura hitam darah segar terus menerus menetes dari tubuh mereka gukingi mulingcing dan yesen yang terkuat diantara mereka gukingi adalah master penciptaan empat kesengsaraan sedangkan dua lainnya adalah master penciptaan kesengsaraan ketiga saat ini mereka hanya dapat menggunakan kekuatan penciptaan untuk menopang tubuh mereka karena segala sesuatu di bawah pusar mereka telah dipotong menjadi dua oleh Ningki jika bukan karena mereka diselimuti oleh kekuatan penciptaan organ dalam mereka akan tersebar di seluruh tanah raja abadi new tiga raja abadi meraung mereka tampak sangat bingung jika mereka tidak bergerak cukup cepat mereka akan berakhir seperti gukingi dan yang lainnya musuh ini terlalu menakutkan raja kerbau abadi segera hilangkan formasi abadi hegemonik kura-kura hitam ketiga raja abadi bersembunyi di tepi formasi melihat raja sapi abadi tidak bereaksi mereka langsung meraung untuk apa kamu menarik diri bukankah kalian bertiga ingin membela raja abadi sungai abadi sekarang setelah tiga lawan satu mereka masih ingin lari sekarang kamu berada di panggungku tidak ada alasan bagimu untuk melarikan diri raja sapi abadi tertawa terbahak-bahak Yewan Jun tiba-tiba meliriknya dan entah kenapa merasa bahwa banteng bodoh ini sangat enak dipandang Ningki memandang raja sapi abadi tetapi suaranya tiba-tiba terdengar di benaknya nak aku mendapat banyak keuntungan darimu kali ini dan aku berhutang budi padamu aku akan membalas budi ini padamu sekarang 20 napas waktu jika aku tidak bisa membunuh mereka dalam 20 napas waktu maka saya akan menghapus formasi karena prajurit abadi dari istana abadi Dow Evolution akan bergegas pada saat itu senyuman muncul di wajah Ningki saat dia membawa pedang pembunuh naga dan berjalan menuju tiga raja abadi raja kerbau abadi kurang ajar kau mereka bertiga meraung dan ekspresi gila muncul di wajah mereka karena aku tidak bisa kabur dari tempat ini aku akan bertarung habis-habisan dengannya tidak ada alasan bagi kami tiga raja surgawi yang agung untuk tidak menjadi tandingannya membunuh mereka bertiga berkomunikasi dengan indera ketuhanan mereka dan saling menyemangati selanjutnya kekuatan ciptaan yang sangat besar melonjak keluar dari tubuh mereka pada saat ini panggung dipenuhi dengan kekuatan penciptaan dan bahkan para penggarap di kursi penonton yang jauh pun dapat merasakan perasaan yang menggetarkan jiwa kekuatan penciptaan terwujud pada tubuh tiga raja abadi dan berubah menjadi raksasa yang sebanding dengan tubuh Ningki saat ini dan mengeluarkan suara gemuruh ke arah langit bisa hanya dalam satu tebasan raksasa ini ditebas menjadi dua oleh Ningki tiga raja abadi mengungkapkan ekspresi terkejut konsekuensi mencampuri urusan orang lain Ningki tersenyum ringan tidak peduli bagaimana mereka bertiga mengeksekusi teknik terakhir mereka mereka tidak mampu menahan satu pukulan pun dari pedang pembunuh naga miliknya setelah raja abadi pertama dibunuh oleh Ningki dua orang lainnya tiba-tiba berlutut di depan Ningki dengan keras Tuhan tolong biarkan kami hidup keduanya meninggalkan apa yang disebut martabat mereka sebagai raja abadi di depan beberapa ratus ribu penonton dan berlutut di tanah untuk memohon belas kasihan sepuluh napas Ningki tersenyum tipis dan mengangkat pedang di tangannya kepala kedua raja abadi langsung berguling ke tanah vitalitas mereka telah sepenuhnya terputus oleh tebasan ini ding selamat kepada tuan rumah karena berhasil membunuh pencipta enam kesengsaraan 50 poin penciptaan diperoleh ding selamat kepada tuan rumah karena berhasil membunuh pencipta enam kesengsaraan 50 poin penciptaan diperoleh ding selamat notifikasi sistem berbunyi terus-menerus 50 poin penciptaan Master penciptaan lima kesengsaraan hanya akan memberikan 25 poin penciptaan tetapi Master penciptaan enam kesengsaraan akan memberikan 50 poin penciptaan. Sepertinya ini adalah ambang batas. Sangat mungkin bahwa 7 kesengsaraan master penciptaan dan 8 kesengsaraan master penciptaan akan memberikan lebih banyak poin penciptaan. Secercah antisipasi muncul di mata Ningki, poin penciptaan sebelumnya telah mencapai 350 poin penciptaan. Termasuk ketiganya, itu akan menjadi 500 poin penciptaan, lebih dari setengah jalan menuju 1000 poin penciptaan. A. Aku tidak menginginkan kepala guru lagi. Jangan bunuh aku. Mu Lingcing melihat Ningki telah membunuh tiga raja abadi dan mengalihkan pandangannya ke arahnya. Tiba-tiba hatinya dipenuhi ketakutan yang tak ada habisnya. Untuk pertama kalinya, dia merasa hampir mati. Tidak, dia telah berkultivasi selama puluhan ribu tahun untuk mencapai tingkat dan status kultivasinya saat ini. Dia tidak bisa mati begitu saja. Adik perempuan, bagaimana kamu bisa memohon belas kasihan dari musuhmu? Yezen memandang Mu Lingcing dengan wajah kecewa. Kaka senior, wajahmu Lingcing dipenuhi rasa malu. Ayo, jika kamu ingin membunuhku, bunuh aku. Aku, Yezen, tidak akan pernah meminta belas kasihan padamu. Wajah Yezen menunjukkan sedikit tekat. Dia terbawa oleh gelombang energi penciptaan dan ditembakkan ke arah Ningki. Pedang virtual roh kekosongan abadi. Ningki melambaikan tangannya dengan ringan. Tubuh bagian atas Yezen yang tersisa langsung terkoyak-koyak, berubah menjadi potongan daging yang jatuh ke tanah. Pada saat ini, Gu Qingyi sepertinya sedang bergumul di dalam hatinya. Akhirnya, dia membuat keputusan. Saat dia hendak berbicara, sedikit keheranan muncul di wajahnya. Anda. Sampai kematiannya, dia masih tidak mengerti mengapa pihak lain tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Dia bahkan siap untuk menggunakan harta yang telah dikumpulkan oleh Raja Abadi Sungai Abadi selama bertahun-tahun sebagai imbalan atas nyawanya. Dengan tambahan poin keberuntungan ketiga orang ini, poin keberuntungan Ningki menjadi 550. Apa yang sedang terjadi di sini? Lebih dari seratus sosok menembus langit dan mendarat di arena. Pemimpinnya adalah seorang kultifator berbaju besi perak. Aura yang keluar dari tubuhnya menyebabkan Ningki merasakan sedikit tekanan. Pencipta tujuh kesengsaraan. Ekspresi Ningki sedikit berubah. Sedikit niat bertarung muncul di matanya. 1599. Wu Yue adalah facara penjaga tentara Divine Yan. Posisinya di pasukan Divine Yan tidaklah rendah. Dia memimpin ratusan tentara dan memiliki hak untuk membunuh penjahat di jalanan. Raja Surgawi Sungai Abadi dan yang lainnya berduel sampai mati dengan adik kecil ini. Sekarang mereka semua sudah mati, sebenarnya itu bukan masalah besar. Raja Abadi Niuzun memandang Wu Yue sambil tersenyum. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Raja Abadi penguasa sapi adalah penguasa pasar abadi yang melonjak, dan dia bahkan memiliki keberadaan mengerikan itu sebagai pendukungnya. Biasanya, dia bahkan mungkin tidak berhadapan dengan Master Penciptaan Delapan Kesengsaraan, namun dia sangat sopan kepada Wu Yue, dan ini jelas menunjukkan betapa tingginya status tentara Oracle di Kota Abadi Pengembangan Dao. Tatapan Wu Yue tertuju pada Ningki, dan sedikit perhatian melintas di matanya. Ketika dia menyadari bahwa Ningki hanyalah pencipta kesengsaraan kedua, dia sedikit mengernyit. Pencipta kesengsaraan kedua, dia membunuh empat Raja Abadi. Saat dia menilai Ningki, Ningki juga menilai dia dan bawahannya. Namun, di mata Ningki, para pencipta ini sepertinya hanya sekedar angka. Itu semua adalah titik penciptaan. Karena ini adalah eksekusi yang sah, maka tentara dewa yang tidak punya hak untuk mempertanyakannya. Aku akan pergi dulu. Wu Yue mengangguk ringan. Ayo pergi. Wus apapun ratusan sosok menerobos udara dengan tegas. Nak, kamu adalah pencipta kesengsaraan kedua terkuat yang pernah kulihat dalam umat manusia. Aku telah mendapatkan puluhan juta koin abadi evolusi Dao darimu, dan aku telah membalas budi. Kami tidak berhutang budi satu sama lain lagi. Setelah Wu Yue dan yang lainnya pergi, senyuman di wajah Raja Sapi Abadi sedikit memudar, namun masih ada kegembiraan yang tak bisa disembunyikan di matanya saat dia menatap Ningki. Raja Abadi Yang Mulia Sapi berasal dari klan Sapi Barbar. Ningki tiba-tiba berkata. Ya, Yang Mulia Raja Abadi Sapi mengangguk, banyak orang mengetahui tubuh aslinya. Saya pernah membunuh seekor banteng barbar transendensi-transendensi. Ningki tersenyum. Hmm, Yang Mulia Raja Abadi banteng sedikit mengernyit, niat membunuh muncul di matanya. Beberapa saat yang lalu, dia masih tersenyum pada Ningki tetapi sekarang, ekspresinya sedingin es, apa maksudmu? Apakah Anda ingin bertarung dengan saya, Yang Mulia Kerbau? Bukan tidak mungkin untuk bertengkar, tapi aku hanya merasa karena Raja Sapi Abadi mengatakan bahwa kita tidak berhutang apapun satu sama lain, untuk menghindari rasa malu di masa depan, lebih baik membicarakan masalah ini terlebih dahulu. Jika Raja Abadi Oks ingin membalaskan dendam anggota klanmu, tentu saja aku akan mengizinkannya. Ningki berkata sambil tersenyum tipis, tapi semangat juang di matanya sangat kuat. Hahaha, bagus, kamu cukup jujur. Dia hanya seorang anggota suku, bahkan bukan pencipta. Dia pasti bajingan yang ditinggalkan oleh sukuku. Jika dia sudah mati, biarlah. Saya hanya memiliki seratus anggota suku sungguhan. Banteng barbar dengan garis keturunan lemah bukanlah banteng barbar sungguhan. Raja Sapi Abadi tertawa terbahak-bahak, lalu dia menepuk bahu Ningki dan berkata, Nak, kamu sangat enak dipandang. Kamu bisa datang mencariku di pasar abadi jika kamu membutuhkan bantuan di masa depan. Aku akan bergerak dulu. Setelah itu, tanpa menunggu jawaban Ningki, Raja Sapi Abadi berbalik dan pergi. Dia segera meninggalkan arena bersama bawahannya. Sebelum dia pergi, dia sepertinya menanyakan sesuatu pada Ye Wan Jun, dan dia memelototinya. Setelah Raja Sapi Abadi pergi, pertempuran telah benar-benar berakhir. Semua pembudidaya memandang Ningki dengan mata aneh, lalu mereka berbalik dan pergi. Ketika Xiao Huiye dan yang lainnya pergi, mereka bertanya-tanya apakah mereka harus merekrut Ningki lagi. Pencipta kesengsaraan kedua yang bisa melawan Raja Abadi. Bahkan jenius terkuat legendaris dari tujuh sekte besar tidak memiliki catatan pertempuran yang menakutkan. Zhao Lang, kenapa kamu tidak pergi dan mencari masalah dengannya? Bukankah kamu mengatakan bahwa Li Cheng Tian dibunuh olehnya? Duan Mucong dari sembilan kata-kata setan sekte melirik Zhao Lang dari sudut matanya ketika dia meninggalkan arena. Ekspresi Zhao Lang sedikit jelek. Dia mendengus dingin dan tidak berkata apa-apa. Menemukan masalah dengan Ningbei Xuan. Dia tidak sebodoh itu. Bahkan jika dia ingin mencari masalah dengan Ningbei Xuan, itu akan menjadi masalah para tetua sekte. Ningki berjalan menyusuri arena dan memandang Raja Abadi Pudu, yang tidak jauh darinya. Yang terakhir tersenyum pada Ningki, lalu berbalik dan pergi. Bisakah kita pergi ke bodi elixir vein sekarang? Ye Wan Jun berjalan ke sisi Ningki. Tidak usah terburu-buru. Ada satu hal lagi yang ingin kutanyakan. Ningki tersenyum. Melihat Ye Wan Jun mengerutkan ke Ning, Ningki tersenyum dan berkata, Jangan khawatir, saya akan pergi ke vena bodi elixir. Berita tentang empat Raja Abadi yang agung tewas dalam pertempuran dan dibunuh oleh Master Penciptaan Kesengsaraan Kedua menyapu seluruh kota Abadi Aliran Dao seperti angin kencang. Para pembudidaya yang tidak pergi ke arena untuk menyaksikan pertempuran itu langsung memukul dada mereka dan menghentakkan kaki mereka, dan mereka menyesal melewatkan pertempuran yang jarang terlihat dalam seratus tahun. Di sisi lain, para kultifator yang budidayanya melampaui Guru Pencipta Kesengsaraan Kedua dan sudah berada di Guru Pencipta Kesengsaraan Ketiga atau bahkan Guru Pencipta Kesengsaraan Ketiga atau bahkan Guru Pencipta Kesengsaraan Ketiga sedang merenung dalam hati mereka. Bagaimana tepatnya Ningki mengalahkan empat eksistensi di alam Raja Abadi? Jika Pencipta Kesengsaraan Kedua benar-benar dapat membunuh Pencipta Kesengsaraan Kenam, apakah mereka dapat melakukan hal yang sama jika mempelajari triknya? Kalian tidak melihatnya. Cek-cek, Raja Abadi Heng dia memiliki perisai Raja Abadi, tetapi perisai itu hancur oleh satu serangan. Pada akhirnya, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Ningbe Iksuan itu adalah benar-benar terlalu kuat. Dia hanya Pencipta Kesengsaraan Kedua sekarang. Seberapa kuat dia ketika budidayanya semakin tinggi di masa depan? Apa yang terjadi setelah itu? Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia tidak bisa mengalahkan Tiga Raja Abadi sendirian, bukan? Apakah kalian benar-benar melihatnya dengan mata kepala sendiri? Omong kosong, jika kita tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, bagaimana bisa ada rumor seperti itu di kota surgawi ekspansi Dao? Ratusan ribu petani melihatnya. Anda tidak tahu? Ketika ketiga Raja Abadi bergabung untuk menggunakan perisai Raja Abadi dan akhirnya memblokir tongkat Ningbe Iksuan, dia mengeluarkan sebilah pedang. Sampai sekarang, pedang itu masih membuatku merinding. Entah senjata mematikan macam apa yang bisa membelah perisai Raja Abadi dari Tiga Raja Abadi. Ini terlalu menakutkan. Cek-cek, sepertinya dia mendapat manfaat dari senjata roh itu untuk bisa bertarung melawan Tiga Raja Abadi sendirian. Namun, Raja Abadi Heng He dan yang lainnya sepertinya adalah murid kemuliaan Yuan Chang Ji. Menurutku tidak kemuliaan Yuan Chang Ji akan melepaskannya karena Ningbe Iksuan membunuh mereka berempat. Beberapa petani merendahkan suara mereka dan mengobrol di kedai teh. Budidaya mereka hanya pada alam transendensi tahap awal, tetapi karena mereka adalah penduduk asli kota surgawi ekspansi Dao, mereka tahu banyak tentang kota surgawi ekspansi Dao. Ningqi dan Ye Wan Jun kebetulan melewati tempat ini dalam perjalanan menuju Istana Raja Abadi Siti Garba. Yuan Yang Mulia Chang Ji. Ada sedikit keraguan di mata Ningqi. Kamu tidak tahu. Ye Wan Jun terkejut. Omong-omong, Ningqi sebenarnya hanya tinggal di daratan tengah selama beberapa tahun, jadi dia tidak terlalu jelas tentang komposisi kekuatan di kota surgawi ekspansi Dao. Satu-satunya hal yang dia tahu adalah tujuh sekte besar, aliansi alkemis, aliansi pandai besi, dan tiga ratus dewa sempurna. Yang Mulia Yuan adalah sebutan yang Kaisar Langit Ekspansi Dao sebut sebagai lima orang terkuat di daratan tengah sebelum dia muncul. Di antara mereka, Yang Mulia Yuan Chang Ji adalah salah satunya. 1600. Lima orang terkuat di daratan tengah. Bahkan lebih kuat dari Raja Iblis Sembilan Neder dan yang lainnya. Apakah itu ahli penciptaan sembilan kesengsaraan, atau telah melampaui ahli penciptaan sembilan kesengsaraan? Mata Ningqi bergerak sedikit. Itu seharusnya menjadi puncak dari sembilan ahli penciptaan kesengsaraan. Jika ada seseorang di daratan tengah yang telah melampaui sembilan ahli penciptaan kesengsaraan, itu hanya Kaisar Langit Daoyan. Nada suara Ye Wan Jun juga sedikit tidak yakin. Apakah ada alam di atas sembilan kesengsaraan pencipta? Ningqi sedikit penasaran. Tidak. Legenda mengatakan bahwa begitu seseorang menerobos sembilan kesengsaraan pencipta, seseorang bisa menjadi seorang abadi dan pergi ke dunia abadi yang legendaris. Tapi. Tapi apa? Dalam beberapa era terakhir, saya belum pernah mendengar ada orang yang mengambil langkah itu. Daratan Tengah memiliki sejarah lima klasik, yang mencatat perbuatan para maha kuasa kuno, dan tidak ada kekurangan dari mereka yang menjadi dewa. Hanya saja bahwa zaman para maha kuasa itu terlalu jauh dari kita, dan banyak dari perbuatan mereka yang tidak dapat diverifikasi. Para penggarap yang mengambil langkah kedua itu mungkin tidak benar-benar ada. Kalau tidak, mengapa tidak ada jejak yang tertinggal? Apakah Kaisar Langit Daoyan itu dianggap sebagai kultifator langkah kedua? Saya ingat ketika dia dilahirkan ribuan tahun yang lalu, dia menguasai dunia. Mungkinkah kalian tidak menolak saat itu? Kamu tidak tahu. Ye Wan Jun memandang Ningki dengan aneh. Apa yang harus aku ketahui? Ningki sedikit terkejut. Legenda mengatakan bahwa dahulu kala, penguasa Daratan Tengah adalah naga langit kuno, dan dia disebut Leluhur Kaisar Naga. Leluhur Kaisar Naga memerintah dunia ini selama beberapa tahun yang tidak diketahui, dan pada saat itu waktu, Kaisar Langit Daoyan sudah ada. Legenda mengatakan bahwa Leluhur Kaisar Naga mengambil naga yang ditinggalkan oleh rasnya sendiri. Kaisar Langit Daoyan adalah seekor naga. Mata Ningki sedikit aneh. Ada pun enam kecil yang Ye Wan Jun sebutkan, dia tidak pernah menyebutkannya, jadi dia tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Saya tidak tahu apa yang terjadi setelah itu, tetapi Kaisar Langit Daoyan dan Leluhur Kaisar Naga menjadi musuh. Di zaman terakhir, Leluhur Kaisar Naga menghilang, dan Kaisar Langit Daoyan diberi gelar Kaisar Naga Leluhur. Setelah itu, ada beberapa pergolakan di Daratan Tengah, dan banyak orang jenius muncul dan mencoba membunuh Kaisar Langit Daoyan. Namun, tidak peduli betapa mengerikannya bakat mereka, mereka tidak pernah bisa menandingi Kaisar Langit Daoyan. Banyak dari mereka telah mencapai tingkat kultivasi dari lima yang mulia Yuan Agung. Baru-baru ini, Kaisar Langit Daoyan tampaknya terluka parah dan menyegel dirinya sendiri. Dia baru keluar beberapa ribu tahun yang lalu dan disebut Kaisar Langit Daoyan. Ye Wan Jun berkata dengan ringan. Maksudmu, ada banyak orang jenius yang mencoba membunuh Kaisar Abadi Daoyan. Mata Ningki berkedip. Hampir setiap beberapa juta tahun, seseorang akan muncul. Jenius terakhir hampir berhasil, namun pada akhirnya dia tetap mati. Namun, untuk bisa membuat Kaisar Langit Daoyan menyegel dirinya dalam waktu yang lama, dia bisa dianggap sebagai seorang ahli langka di dunia. Tetapi sebelum ini, mengapa saya belum pernah mendengar hal-hal ini? Ningki memandang Ye Wan Jun dengan curiga. Ye Wan Jun berkata dengan ringan, hanya ada satu dari lima sejarah kuno di dunia ini dan yang asli ada di tangan Kaisar Langit Daoyan. Tuanku memiliki salinannya dan hanya ada sedikit kultivator di dunia yang dapat melihat lima sejarah kuno. Tentu saja, Anda belum pernah mendengar hal-hal itu. Anggap saja itu sebagai sebuah cerita. Bahkan Tuanku tidak terlalu mempercayai kebenarannya, tetapi jika Kaisar Langit Daoyan benar-benar bisa hidup begitu lama, basis budidayanya pasti sudah mencapai langkah kedua. Langkah kedua. Jejak ketakutan muncul di mata Ningki. Karena Little Six, cepat atau lambat dia harus melawan Kaisar Langit Daoyan. Jika basis budidaya Kaisar Langit Daoyan telah mencapai alam abadi sejati di alam surgawi, dia mungkin akan menjadi musuh terkuat yang pernah ditemui Ningki dalam sejarah. Para jenius yang mencoba membunuh Kaisar Langit Daoyan, mungkinkah itu ada hubungannya dengan enam kecil? Ningki memutuskan mencari kesempatan untuk bertanya pada Little Six tentang hal itu. Ini adalah Istana Raja Langit Pudu. Orang yang tidak berkepentingan tidak boleh mendekat. Terdengar teriakan nyaring. Saya Ningbeik Suan, dan saya di sini untuk menemui Raja Surgawi Pudu. Ningki berkata dengan keras. Ye Wanjun berdiri di sampingnya dan tidak berbicara. Ketika pihak lain mendengar nama Ningbeik Suan, dia tertegun pada awalnya, lalu sedikit keterkejutan muncul di wajahnya. Dia dengan hati-hati memandang Ningki dan dengan cepat berkata dengan hormat, Tuan, mohon tunggu sebentar. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan dengan cepat berjalan ke Istana Raja Langit Pudu. Tidak lama kemudian, kepala pelayan Istana Raja Langit Pudu, yang pernah ditemui Ningki sebelumnya, bergegas keluar. Dia tersenyum pada Ningki dan Ye Wanjun dan berkata dengan keras, jadi itu adalah Raja Surgawi Mistik Utara dan Pri Wanjun. Silakan masuk. Raja Surgawi Mistik Utara. Ye Wanjun memandang Ningki dengan ekspresi aneh. Ketika kepala pelayan Istana Raja Langit Pudu melihat hal ini, dia tertawa dan berkata, Meskipun budidaya Raja Langit Mistik Utara belum mencapai kesengsaraan ke-6, kamu mampu membunuh empat Raja Langit dalam satu gerakan. Sekarang, namamu telah tersebar luas jauh dan luas. Saya yakin akan mudah bagi Anda untuk mendapatkan gelar Raja Surgawi di masa depan. Saya hanya menyapa Anda sebelumnya. Tuan, Anda menyanjung saya. Ningki menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Kamu terlalu baik, silakan ikut denganku. Kepala Pramugara tertawa dan memberi isyarat untuk mengundang mereka masuk. Ketika mereka hendak melihat Raja Abadi Pudu, Ningki melirik Ye Wanjun. Ye Wanjun sedikit terkejut dan berhenti berjalan. Aku akan menunggumu di sini. Kepala pelayan memutar matanya dan dengan cepat mengulurkan tangan ke pelayan yang berdiri di sisi koridor. Tunjukkan pada Peri Wanjun di sekitar istana Raja Abadi. Peri Wanjun, tolong ikuti aku. Pelayan itu berjalan dengan hormat ke arah Ye Wanjun dan berkata dengan suara rendah. Ye Wanjun melirik Ningki dengan acuh-ta'acuh dan pergi bersama pelayannya. Kemudian, Ningki dipimpin oleh Kepala Pelayan kekediaman Raja Abadi Pudu. Itu adalah ruang belajar yang sangat biasa tanpa terlalu banyak dekorasi. Hanya ada sebuah meja kecil dan beberapa bantal empuk. Gambar yang tergantung di dinding, yang menggambarkan seorang nelayan sedang memancing. Banyak ikan di sungai yang menjulurkan kepalanya dan tampak sedang mengamati sang nelayan. Itu adalah gambaran yang sangat aneh. Kepala Pelayan membungkuh hormat kepada Raja Abadi Pudu dan pergi, hanya menyisakan Ningki dan Raja Abadi Pudu di ruang belajar. Setelah saling memandang beberapa saat, Raja Abadi Pudu tersenyum dan berkata, Mengapa kamu datang menemuiku hari ini? Saya di sini hari ini untuk mengucapkan terima kasih. Jika bukan karena Raja Abadi Pudu, saya akan mati di Kota Abadi Ekspansi Dao. Ningki menangkupkan tangannya dan berkata, Pada saat itu, jika Raja Abadi Hanghe tidak memiliki keraguan terhadap Raja Abadi Pudu dan mengeraskan hatinya untuk membunuhnya, bahkan jika Ningki tidak mati, dia setidaknya akan kehilangan beberapa lapisan kulit. Oleh karena itu, dia berhutang budi kepada Raja Abadi Pudu. Saya hanya merasa bahwa Anda memiliki bakat yang sangat baik dan pasti akan memiliki prestasi besar di masa depan. Saya hanya tidak menyangka bahwa hanya dalam beberapa ribu tahun, kekuatan tempur Anda telah mencapai tingkat seperti itu. Aku khawatir bahkan aku, bukan tandinganmu. Raja Abadi Pudu berkata sambil tersenyum. Ningki tersenyum dan tidak menjawab. Setelah Ning sejenak, Raja Abadi Pudu berkata, Apakah kamu di sini untuk dua orang yang bepergian bersamamu? Ya, bolehkah aku tahu di mana mereka sekarang?